Dokter dan ahli epidemiologi Inggris Dr. John Wright pertanggahan tahun ini dinyatakan positif COVID-19 dan Desember ini ia kembali menjalani tes swab dan hasilnya positif. Ia mengaku kaget dan tak menyangka dirinya dua kali terkena virus mematikan ini karena ia merasa telah imun dan tak akan terinfeksi lagi karena pernah terpapar sebelumnya. Yang membedakan dari hasil tes pertama beberapa bulan lalu adalah sekarang ia menunjukkan gejala. Ia juga kehilangan indra penciuman. Dilansir oleh BBC News Indonesia, kasus seseorang terkena virus corona dua kali bisa dikatakan sangat jarang. Kasus pertama ditemukan Agustus lalu ketika seorang pasien di Hong Kong positif virus corona untuk kedua kalinya. Ketika mengetahui Wright kembali positif, insting pertamanya adalah menyimpulkan bahwa ia beberapa bulan lalu sebenarnya tidak terserang virus corona. Ia juga berpikiran bahwa mungkin tes beberapa bulan lalu tersebut tidak akurat. Ia lantas kemudian mendiskusikan situasi yang ia alami ini dengan Prof. Paul Klenermann, guru besar di Universitas Oxford yang memimpin penelitian tentang imunitas nasional pada COVID-19. Tanggapan Klenermann adalah apa yang terjadi dengan Wright sangat menarik. Klenermann mengatakan mungkin saja kekebalan yang terbangun luntur seiring dengan berlalunya waktu. Meski luntur, sel T masih memiliki semacam memori yang bisa mendeteksi bahwa tubuh terinfeksi COVID-19. Sel T merupakan sel yang memerangi infeksi dan sel ini bisa membantu menambah antibodi ketika kita terkena infeksi lagi. Hal ini membuat Wright bertanya-tanya, apakah sel T di tubuhnya sebenarnya mendeteksi jenis virus corona lain seperti pilek biasa? Klenermann menekankan kita tak tahu hingga kapan daya tahan tubuh ini bertahan baik yang pernah terkena COVID-19 ataupun yang disuntik vaksin. Penelitian yang dilakukan Klenermann diharapkan membantu memberikan jawaban. Jika memang Wright terinfeksi lagi, salah satu penjelasannya adalah ia terkena varian baru dari virus corona yang beredar di Inggris. Jika memang terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya